Mengapa negara-negara Arab tidak membantu Palestina? Tentu hal itu menjadi pertanyaan yang timbul di pikiran kita, mengingat kesamaan kultural antara Palestina dan negara-negara Arab. Mengapa tidak ada tindakan atau pernyataan sikap negara-negara Arab saat warga Palestina diserang tentara Israel? Padahal, dulu negara-negara Arab selalu vokal menentang Israel. Seperti yang kita ketahui, hubungan Palestina dan Israel selalu panas dan masih jauh dari kata damai. Beragam faktor melatar belakangi ketegangan itu, termasuk di antaranya semakin berkembangnya pemukim Yahudi yang secara sengaja berusaha menyingkirkan pemukim tradisional Palestina. Situasi di Palestina dapat memanas kapan saja. Kelompok milisi Palestina Hamas seringkali menghujani wilayah Israel dengan rudal-rudal karena berbagai kebijakan Israel yang sering merugikan penduduk muslim di Palestina. Meski tak banyak menimbulkan kerusakan dan korban, Israel seringkali membalas serangan itu dengan melakukan operasi militer besar-besaran dan menewaskan banyak warga sipil. Namun, sampai saat ini negara-negara Arab belum melakukan langkah pasti dalam meredam konflik Israel-Palestina. Mengapa negara-negara Arab diam terhadap serangan Israel di Palestina? Diamnya negara-negara Arab terhadap serangan Israel di Palestina karena memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat memiliki lobi kuat Yahudi untuk menjaga politik luar negerinya terutama dalam konflik Israel-Palestina. Dengan kondisi itu, Palestina pun tidak memiliki dukungan politik dan strategi perjuangan yang kuat seperti Israel. Palestina tidak mempunyai strategi perjuangan seperti Yahudi dulu sewaktu awal menggagas untuk mendirikan negara Yahudi. Orang-orang Yahudi saat itu melakukan penggalangan dana mendekati negara-negara yang berpengaruh di kancah dunia. Sebagai informasi, perdirinya Liga Arab salah satunya bertujuan untuk mencegah negara Yahudi di Palestina. Namun, organisasi itu kini tak banyak memiliki peran signifikan dalam upaya damai Israel-Palestina. Negara-negara Arab kini harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap Amerika. Selagi Amerika menjadi negara super power dan negara-negara Islam mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Amerika, maka Israel akan terus-terusan melakukan aksi brutalnya terhadap warga Palestina. Mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Amerika Serikat tentu dimulai dengan mengembangkan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Konflik Israel-Palestina tidak bisa diselesaikan dengan perang dan aksi militer sebab Israel merupakan salah satu negara dengan alat militer terbaik di dunia. Terbukti, pilihan itu tidak efektif kalau pendekatan militer dilakukan. Tentu, Palestina akan kalah dari Israel yang didukung dengan peralatan persenjataan dengan teknologi tinggi. Perlu ada pendekatan lain dalam responnya, seperti soft diplomasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.